Intro Sebelum terlalu jauh ya, mungkin ada diantara kita Yang belum tahu syarat rukun Kita sampaikan penting ini Barangkali ada yang lupa ya kan, saya ini Kok gak puasa? Saya gak tahu pak, syarat rukun puasa itu apa Perhatikan saya belum wajib katanya itu Nah, itu pinter, pinter ngeles Syarat puasa Tentu saja nomor satu, Islam Meskipun agama-agama di luar Islam Baik agama samawi Semit Syami, Abrahamistik Mewajibkannya, juga agama-agama non-semit Agama-agama, misalnya Hindu, Buddha, Rung Kucu itu juga Mereka juga mengenal puasa Islam, tentu saja Yang kedua adalah akil A man who has intellectual mechanism Mereka siapapun yang mendayagunakan Mekanisme intelektualnya Maka dia adalah orang yang akil Dan Dengan menggunakan akal itu Dia balil, dia akan sampai pada kebenaran Islam, akil, balil Yang keempat, syaratnya puasa itu yang Memenuhi kualifikasi Apa, wajibnya puasa adalah Orang yang mampu Kalau tidak mampu, tidak wajib Saya batuk, Pak Sampai mau copot ini Apa, nafas saya Ruh saya Jangan, jangan puasa Nanti ada ketentuan ya Kapan-kapan kita ulas Membayar Denda Atau membayar fidyah ya Lazim, to'amu miskin Bebaskan Buddha Banyaklah itu ya Karena Islam Karena Islam Apa namanya Tidak ada satu agamapun di dunia ini Seperti Islam Yang tujuannya Dan yang memang paling cepat Memberantas perbudakan Isti'abat Istirqaq Yang paling cepat Memberantas perbudakan Adalah Islam Tidak puasa Dendanya adalah Adalah Tahriru rukobah Membebaskan Buddha Dan di Quran ada ayatnya Dan lain-lain Tidak mampu berjuang Berperang Kemudian Apalagi Berjihad ya InsyaAllah Sekarang banyak konteksnya Kemudian Kemudian Bahkan melanggar janji Melanggar sumpah Dendanya membebaskan Buddha Tidak puasa Dan lain-lain Kalau sholat Tetap wajib Kemudian Kemudian Syarat yang lain Adalah Bukan musafir Bagaimana musafir itu Tidak sakit juga Syaratnya ya Jadi Kalau kamu sakit Atau dalam perjalanan Boleh tidak puasa Dihitung Jadi syaratnya adalah Islam Akil Balik Mampu Sehat jasmani rohani Tidak sakit Suci atau bersih Dari Haid dan nifas Itu syaratnya itu Rukunnya cuma dua An-niyah wal-imsad Niat dan imsad Nah niat ini Dalam imam Dalam mazhab as-safi'i Rahimallah Setiap hari Maksud saya Maaf Maksud saya Setiap malam Boleh setelah maghrib Boleh setelah terawih Atau sahur Pas sahur itu Tapi ada juga Pendapat yang lain ya Apa niatnya Di awal Ramadan saja Nah itu berlaku Untuk satu bulan Nah yang kedua Adalah imsad Nah ini juga Banyak persoalan Apa sih makna Imsad itu apa Menahan Menahan itu apa Nah Di sini Dimana di Tafsir Al-Qurtub itu Disebutkan Adalah Tarkut tanakul Min halin Ila halin Maknanya imsad adalah Tarkut tanakul Min halin Ila halin Tidak berpindah-pindah Dari satu kondisi Posisi keadaan Menuju keadaan yang lain Maknanya apa Tidak makan Tidak minum Tidak berhubungan badan Saya jomblo pak Ya barangkali Menghubungi dirinya sendiri Ya kan Karena belum sunat kok ketawa Sudah sunat ya Alhamdulillah Sudah sunat Rukun puasa Niat Kita mulai di malam itu Terjadi dunia ya Yang kedua Imsad Menahan diri Nah imsad ini Lazim dimulai Terbit Sebelum Menjelang Terbit fajar Sebenarnya Imsad ini Bukan hanya Sebelum subuh itu Lima menit lah Lebih kurang ya Sebelum madan subuh ya Pengumuman imsad itu loh Jam sembilan pagi Juga imsad gitu mas Tapi anda jangan kasih Pengumuman di musyola Jam sembilan Jam sepuluh Jam empat sore Itu juga imsad Maknanya menahan Sebenarnya Kalau maghrib Bukan lantas Anda boleh ugal-ugalan Bukan Itu tetap Wah saya itu imsad Terima kasih